Tak seperti dulu, citra investasi yang mahal dan hanya di monopoli para pengusaha atau karyawan berpenghasilan tinggi kini telah luntur. Beberapa investasi untuk pemula dengan modal kecil kini telah banyak ditemukan. Seperti apa penjelasannya? Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi, berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Dengan 5 jenis investasi yang cocok untuk kalian nih, para pemula yang mungkin mau mencoba kebingungan harus mulai dari mana dan dari mana bagaimana cara investasi yang cocok buat orang yang belum pernah sama sekali melakukannya. Baik, tren investasi kini sangat digemari guys. Berbagai kalangan mulai dari remaja sampai dengan dewasa. Ada beberapa jenis investasi yang cocok bagi kalian pemula yang baru memulai bisnis ini. Dan seperti dalam intro permulaan tadi, dikatakan di situ bahwa memang tidak seperti dulu lagi guys. Bahwa investasi ini dimonopoli oleh para pengusaha atau karyawan berpenghasilan tinggi atau orang-orang tajir guys. Dan sekarang investasi untuk pemula dengan modal kecil pun telah banyak ditemukan. Nah, malam hari ini kita akan membahasnya. Edukasi bertahap dan rutin yang dilakukan berbagai sekuritas dan pemerintah tentang investasi yang mudah dan terjangkau berhasil menarik perhatian masyarakat. Terlebih ditunjang dengan perkembangan teknologi, investasi online bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja dengan aplikasi. Tidak seperti dulu ya guys. Para pemula investasi melihat investasi ini sebagai pendapatan tambahan dan tabungan jangka panjang, khususnya di hari tua nanti. Investasi menjadi jalan bebas finansial saat usia tidak lagi produktif bekerja. Dan berikut ini macam-macam investasi yang cocok untuk kalian bagi yang mau belajar atau untuk para pemula bagaimana melakukan investasi pertama dan apa saja yang harus dilakukan. Disarankan untuk investasi kalian bisa melihat yang mudah-mudah dulu nih ya. Melirik yang namanya reksadana guys. Jadi reksadana ini merupakan investasi yang banyak dipilih oleh para pemula. Pada investasi ini pemula tidak perlu menghabiskan waktu memandangi layar ponsel atau komputer. Investasi ini juga tidak membutuhkan keahlian khusus menghitung resiko investasi mereka. Investasi kalian nih di reksadana ini juga paling terjangkau guys kalau kalian memilih reksadana ini. Pada beberapa perusahaan sekuritas legal Anda dapat mulai berinvestasi mulai dari Rp10.000. Reksadana juga jadi investasi yang cocok untuk kalian para pelajar dan mahasiswa. Seperti yang diketahui investasi reksadana terbagi menjadi 4 jenis. Mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Seperti yang diketahui modal yang Anda atau kalian setorkan pada investasi reksadana ini dikelola oleh seorang manajer investasi. Manajer investasi ini akan memutarkan uang Anda ke dalam 4 jenis sesuai dengan profil resiko Anda. Reksadana mudah ditemui, Anda bahkan dapat menemukannya pada platform e-commerce ternama dan layanan transportasi ternama. Apapun tempat reksadana yang Anda pilih, pastikan perusahaan tersebut telah memiliki reputasi baik dan dapat diandalkan guys. Baik, kalau yang kalian mungkin tidak tertarik dengan reksadana yang gitu-gitu mungkin ribet, padahal tadi sudah disampaikan bahwa tidak perlu ribet. Nanti ada manajer investasi yang melakukannya. Kalian boleh memilih yang kedua ini guys, investasi logam mulia. Investasi logam mulia ini juga banyak dimendahati oleh para kaula muda, logam mulia, atau emas dinil lebih muda, fleksibel, dan tidak ribet. Dan memiliki nilai yang lebih pasti ketimbang reksadana atau saham Anda dapat memiliki dengan cara mencicil atau membelinya secara tunai. Jika mencicil, Anda bisa mendatangi langsung gerai penggadaian atau berinvestasi melalui platform daring seperti Tokopedia. Anda dapat membeli logam mulia yang mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga 100 gram. Harga emas cenderung stabil dan mengalami peningkatan harga pada waktu-waktu tertentu. Dengan demikian, investasi logam mulia atau emas cukup aman guys, dilakukan bagi kalian para pemula, mahasiswa, pelajar, atau siapapun kalian. Jika berinvestasi secara rutin tanpa terasa dan tanpa sadar, emas Anda akan semakin banyak dan dapat dijual dengan harga yang cukup baik. Untuk mengataui harga beli dan jual per 0,5 gram, Anda dapat mengujungi laman logamulia.com, bestless id, bestless harga emas hari ini. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah emas ini cocok buat kalian? Tulis komentarnya di kolom komentar guys. Kita tinggalkan reksadana dan emas. Mungkin ada yang mau cari pilihan lain. Tepat sekali kalian berada di sini. Karena kami akan menyampaikan yang ketiga untuk investasi bagi kaulah muda atau kalian yang baru pemula. Coba kalian melihat atau melirik mata uang asing guys atau forex ya. Investasi yang cocok untuk pemula selanjutnya adalah forex. Investasi forex merupakan investasi yang menggunakan falas atau mata uang asing. Jadi pada dasarnya kalian membeli mata uang asing nih guys. Untuk disimpan dan dijual saat harga mata uang asing tersebut naik. Jadi kalian juga harus mencermati ya. Kapan dia naik, kapan dia turun. Kalau tidak hati-hati bisa bablas. Ketungan dapat didapat dari selisih dari nilai jual mata uang tersebut ya. Forex termasuk investasi dengan sistem yang mudah dan mudah ringan serta fleksibel. Akan tetapi Anda perlu fokus memperhatikan nilai mata uang yang memiliki nilai selisih keuntungan lumayan. Selain itu, perlu dipahami bahwa nilai keuntungan forex juga berbantai lurus dengan resiko kerugian yang tinggi. Semuanya ada di tangan kalian. Apakah forex ini cocok bagi kalian? Emas atau reksadana tadi? Silahkan coret-coret di kolom komentar guys. Dan berikutnya, jika kalian masih belum menemukan yang cocok. Coba pertimbangkan yang keempat ini yaitu deposito. Deposito merupakan salah satu cara berinvestasi dengan menyimpan uang dalam kurung waktu tertentu. Penyimpanan dalam jangka waktu tertentu membuat nilai pokok uang Anda dapat terjaga dengan baik ketimbang menabung biasa atau investasi lain seperti saham. Hal tersebut membuat investasi deposito cocok bagi pemula. Selain imbal hasil yang cukup baik, suku bunga juga tinggi dan resiko kerugian cukup kecil. Pada investasi deposito, uang yang kalian depositokan sepenuhnya terjamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Bagaimana guys? Apakah ini menarik buat kalian deposito? Dan yang terakhir adalah, mohon maaf jika salah pengucapan P2P Lending atau P2P Lending kali ya. Mohon maaf ya. Atau biasa disebut juga dengan peer-to-peer. Lending merupakan investasi pendanaan yang mempertemukan pendana atau pemberi pinjaman dengan peminjam. Peminjam uang bisa diberikan kepada individu maupun bisnis tanpa melalui jasa perbankan dan dilakukan secara daring. Modal awal yang dibutuhkan juga tidak besar pada beberapa tempat P2P dapat mulai dari 100 ribu. Secara umum, investasi peer-to-peer ini banyak dimanfaatkan oleh pemilik usaha UMKM atau UKM untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Demikian daftar investasi yang cocok guys untuk kalian para pemula. Atau pelajar mahasiswa siapapun kalian. Semoga dapat dijadikan bahan pertimbangannya untuk memiliki jenis investasi yang tadi sudah diuraikan. Dan silakan di-sharing dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Yup, demikian guys podcast kita hari ini. Senang sekali dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian tentang 5 jenis investasi yang cocok untuk pemula. Silakan di-sharing, di-bagikan ke teman kalian. Dan kami tetap menunggu kalian di 089530945819 bagi kalian yang ingin mungkin membagikan sesuatu bagi kami. Atau bagi para subscriber podcast radio yang ada di sini. Kami tunggu seperti dua rekan kami. Kita yang kemarin sempat rekaman membagikan hal yang positif menyemangati orang-orang yang terpapar COVID-19. Jika kalian juga pengen sharing seperti itu, ngobrol santai sebentar. Tujuannya untuk menyemangati mereka dan men-support supaya mereka juga dapat sembuh sama seperti kalian. Kami juga sangat membutuhkan tukang support kalian guys untuk peningkatan perkembangan channel ini. Dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Dan akhir kata Meme Freddy mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesetan kalian, gunakan masker, cuci tangan, serta yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget tidak perlu keluar guys. Kalau keluar, kalian harus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.